Mersi kita awali dengan informasi pertama, Laos mengapresiasi kesuksesan Keketuaan Indonesia, khususnya Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, dalam penyelenggaraan ASEAN Capital Markets Forum 2023. ACMF 2023 di bawah Keketuaan Indonesia, diakui mampu menghasilkan capaian yang signifikan dalam transisi keuangan. Keketuaan OJK dalam ASEAN Capital Markets Forum 2023 dinilai sukses dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan pasar modal ASEAN. Sejumlah capaian pun berhasil dicatatkan dalam ACMF 2023 yang digelar di Bali. Termasuk diantaranya penerbitan pedoban transisi keuangan ASEAN, menyelesaikan revisi Corporate Governance Scorecard, mendorong peningkatan kualitas laporan berkelanjutan, hingga penerbitan handbook ASEAN Greenland. Apresiasi atas kesuksesan OJK sebagai Ketua ACMF 2023 juga disampaikan Sekretari General of Law Securities Commission Office, sekaligus Ketua ACMF tahun 2024, Seng Soerifong Fongchinda. Fongchinda menyebut ACMF 2023 di bawah Keketuaan OJK, mampu menghasilkan capaian yang signifikan dalam transisi keuangan. First of all, I would like to thank for the OJK to organize this ACMF Shares meeting. The tonight is very excellent arrangements and at the beautiful in the islands of the Bali city. Yesterday meeting, we can achieve many significant milestones for our ACMF action plan that you have shown during the conference. We can see that they have a guideline for the transition finance and also we have the handouts for the VCEM and also for the corporate governance forecast. And also we have the other documents and still leaving, going to discuss amongst ACMF and continue working on in terms of transisi keuangan. Sementara itu, ASEAN Capital Markets Forum 2024 akan diketuai Laos. Dalam hal ini, Laos Securities Commission Office sebagai Ketua ACMF 2024. Laos menyatakan kesiapannya untuk memimpin Forum Pasar Modal Asia Tenggara. Sebagai Ketua ACMF 2024, Laos akan mengusung sejumlah agenda di antaranya penguatan konektivitas sektor keuangan, melanjutkan inisiatif pengembangan pasar modal domestik dan review rencana aksi ACMF. Laos Securities Commission Office I think the one highlights is we want to achieve that's a path from the one that we continue from the OJK Securities Commission is we want to review the ACMF action plan. Dari Bali, Fajar Wayong, Heru Triuniarto, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!